Pemirsa untuk membantu warganya yang terdampak pandemi COVID-19 di Desa Bener, Kecamatan Ngerampal, Seragen, Jawa Tengah didirikan tempat pasar gratis dan berhadiah. Pasar gratis ini menyediakan sembako, buah-buahan, dan sayuran yang bisa diambil secukupnya tanpa harus membayar. Ratusan warga di Desa Bener, Kecamatan Ngerampal, Seragen, Jawa Tengah menyerbu pasar gratis berhadiah dibuka setiap hari Jumat pagi atau Jumat berkah setelah sholat subuh. Aneka sembako berisi sayuran bisa diambil secara gratis dan berhadiah, namun harus secukupnya. Untuk turut membantu warga yang terkena dampak COVID-19, pihak Desa juga mengajak warga yang mampu untuk ikut menyumbang. Menurut Kepala Desa, pasar gratis berhadiah yang mereka namai pasar Jumat berkah ini diadakan untuk membantu warga terdampak COVID-19 serta warga yang tidak mampu. Ada impinya ini karena COVID-19, banyak masyarakat yang tidak mendapatkan perhatian atau penghasilan, ini dapat membantu. Ini juga donatur dari warga setempat. Sudah berapa kali Ibu pas ini? Sekitar lima kali, coba tanya ini. Ibu ini gratis seperti apa Ibu? Ambil sayur? Sayur, lauk. Setiap Jumat pagi gitu ya. Keberadaan pasar gratis ini pun disambut positif oleh masyarakat. Mereka mengaku merasa terbantu dengan keberadaan sembako yang bisa diambil secara gratis. Meski tidak seberapa nilainya, namun warga juga mengaku terbantu karena bisa meringankan beban kebutuhan mereka di masa pandemi. Dari Seragen, Jawa Tengah, Joko Piroso, INews, melaporkan.